Pemeriksaan platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, Shopee, meluncurkan kampanye Shopee 11.11 Pixel. Kampanye yang dilakukan dalam rangka mendorong potensi e-commerce di Indonesia tersebut berlangsung sejak kemarin 14 Oktober hingga 11 November mendatang. Nah, peresmian kampanye dilakukan dengan pembukulan gong oleh Menteri Perdagangan Enggar Tierso Lukita. Meski kini banyak permunculan e-commerce baru, namun beberapa e-commerce justru memiliki angka penjualan tertinggi di Indonesia. Salah satunya adalah Shopee. Perusahaan yang bergerak di bidang jual-beli secara online ini terus merambah bangsa pasar yang luas. Tidak hanya di Indonesia, namun juga merambah hingga ke beberapa negara Asia lainnya. Jelang program 11.11, Shopee kembali mengkampanyekan Big Sale dengan diskon 50% setiap harinya untuk berbagai kategori. Tak hanya itu, untuk menggedor daya ekspornya, Shopee juga mulai gencar meluncurkan program ekspor ke Malaysia dan Singapura. Program ekspor tersebut sudah dimulai dengan melakukan kurasi kepada seller Shopee. Sebanyak 5.000 barang dari berbagai jenis fashion bahkan sudah disiapkan guna menyedot minat para bayar Singapura dan Malaysia. Program ini, program kreasi Santara, kita mau produk yang makin banyak, UKM-nya makin banyak yang ikut, dan siap untuk tidak hanya di Singapura dan di Malaysia, tapi juga bisa tersebar di enam negara lain di luar Indonesia, di Shopee. Karena membantu kalangan UMKM dalam melakukan ekspansi ke pasar luar negeri, program ekspor Shopee tak urung disambut antusias Menteri Perdagangan Engkertia Solukita. Saya sangat appreciate dan berterima kasih kepada Shopee yang berani memulai satu kegiatan yang disebut from local to global. Dia ekspor terutama atas produk-produk UMKM sementara sebagai uji coba kedua negara, dari tujuh negara ya, yang di mana Shopee hadir sudah, baik langsung maupun tidak langsung, dia sudah punya mitranya. Dan ini satu langkah yang berani, satu langkah positif untuk kita meningkatkan ekspor kita. Di tengah masuknya berbagai barang-barang import. Dari Jakarta, Siti Hatianti Rohana, Dias Riawan, INews, Pelaporkan.